Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vraktur Lengkap dan Terupdate Apalagi gelombongan di HSR Wheel Seperti yang kalian tau, si Siti ini sudah berhasil Kita kembalikan lagi kondisi mesinnya seperti standar Nah sekarang gue mau sporing Sekaligus di video ini gue juga akan jelasin sama kalian Harus perhatikan beberapa hal Kalau misalnya kalian mau nyaman di selama perjalanan Udah gitu gue juga akan ngejelasin apa sih yang disebut dengan sporing Penasaran? Ikutin terus Nah sporing itu dia sebenernya tuh apa ya Mijet lah ya, mobil ini juga dia punya kaki-kaki Kadang-kadang udah kena lubang, kena apa segala macem tuh goyang Nah sporing itu sebenernya untuk meluruskan hal-hal yang seperti itu Simpelnya sekarang gue akan kasih tau dulu beberapa peralatannya Nah ini salah satunya ini adalah sensor dari alat sporing Jadi sporing itu nanti dia akan ngebaca nih Berapa ininya, berapa tow-nya, berapa chamber-nya, berapa apa lagi ya chamber, tow, sama caster Berapa caster-nya Nah itu ntar ngebacanya itu pakai alat Nah ini adalah sensor yang akan nanti ngebaca seberapa kondisi si THB kita kali ini Oke lanjut aja kita langsung lihat Nah jadi di seluruh official tour HSR itu sudah ada alat sporing Jadi temen-temen gak perlu khawatir, kalian bisa langsung ganti ban disini Ataupun langsung mau sporing langsung di toko-toko kita juga bisa Ngeganggu ya sensor ya? Oh gak? Nah ini dia lagi proses ngebaca dulu Kondisi si kaki-kaki si mobilnya itu seperti apa Nanti akan gue jelasin part by partnya ya Nah sporing dan balancing itu adalah dua hal yang berbeda ya Jadi jangan mundur sendiri Jadi jangan disamain Kalau sporing itu dia salah satu penyebabnya itu Bukan penyebab sih, salah satu yang Apa sih, kenapa harus sporing gitu Salah satunya yang pertama apalagi kalau misalnya kalian habis bongkar yang namanya suspensi Sock breaker, coil over Itu kalau habis diganti, habis di Gak usah diganti deh, dibongkar habis itu dikencengin lagi aja Itu kayaknya harus di sporing Ya karena kita gak tau Hitungan-hitungannya sesuai apa tidak, pas apa enggak Kalau misalnya gak di sporing Itu nanti bisa lari Ya salah satunya adalah Setirnya bisa lari ke kanan-kiri Oke, nah itu penting Kalau misalnya yang geter-geter itu Biasanya dari balancing Bener gak? Kalau geter-geter itu bukan dari sporing Misalnya, uh bang ini geter bang ininya Nah itu bukan dari sporing Kadang-kadang ada banyak orang yang salah kaprah Setirnya geter-geter nih, lari seratus, geter segala macam Itu bukan dari sporing Itu harus dicek dari velgnya ataupun dari balancingnya juga Oke, sekarang kita lihat dulu kondisi si City ini berapa hitungannya Udah keluar nih angka-angkanya nih Masih lari dia Ntar dulu ya kita tunggu mesinnya mati baru nanti dia akan keluar Tadi udah kita lewatin prosesnya jadi kalibrasi ulang Setirnya kita beloknya ke kanan, setirnya kita beloknya ke kiri Nanti sensornya yang ngebaca Benda yang ada di samping velg tadi itu yang kita tempel Itu yang akan ngebaca seberapa, berapa besar nih Jaraknya berapa, berapa derajat, berapa ini, segala macam Itu nanti dia yang nantinya lain Oke, berhubung di sini tukang sporing kita jago Kita minta dia yang jelasin Bang Nah, coba lo jelasin dulu nih, yang di layar ini apa? Yang ini caster Yang paling atas ini adalah caster Terus yang nomor tengah, cember Yang terakhir, tow Townya Kalau caster itu sebenarnya lebih ke apa sih? Lebih ke miring Rodanya miring, ini cember dong? Oh, caster Caster mah gak ada, kalau ini gak ada Enggak, maksudnya caster itu lebih ke penyettingan apa? Maju mundur lah ya Iya, maju mundur Maju mundur sih roda Ini presisi apa enggak nih dengan hitungan dari pabriknya Terus yang kedua Kalau cember, buat kemiring Chamber itu buat kemiringan roda tuh Kalau teman-teman suka lihat tuh kan banyak Mobil HSR juga cember ya, cember geng Mereng-mereng, ya kan Terus yang terakhir, tow Kalau tow ini Buat setir kelurusan Kelurusan setir Kelurusan setir ya Sama ini nih Dia ngebuka roda nih Rodanya agak kebuka Ini kan kalau roda harusnya lurus begini ya Nah dia, kalau misalnya dia gak sesuai Dia bisa begini Jadi agak ngangkang ya Nah itu nanti akan berefek kepada Experience kita mengendarai mobil Yang pertama Yang kedua akan berefek kepada Ban Bannya jadi bisa lebih cepat Makan sebelah Makan sebelah Yang apa bagus juga sih Kalau cepat habis kan cepat ganti ban Bercanda Oke Ayo bang Nah ini kita sekarang berada di kolong depan ya Nah ini banyak bagian-bagian kaki-kaki nih Ini pertama Arm nih Ya Bener ya Ini arm Lu kasih tau gue ya Kalau gue salah ya Takutnya beda bahasa Ini arm Terus ini Ada yang namanya link stabilizer Terus ini namanya tie rod nih Yang panjang ini Ya Nah Kalau Ngetelnya di mana sih Di bagian apa Di bagian Oh ini Ini namanya steering rack nih Ada lagi steering rack Oh steering racknya yang disetel Oke bang Mainkan bang Nah Ini karena tadi Setelah kita lihat hitungannya Townya ya Townya Agak-agak sengkle Nah Jadi kita Rapihin dulu settingannya Jagu loh dia Pokoknya jangan ragu lah Kalau sepurnya di ICR wheel Udah pasti dapet kualitas yang terbaik Iya gak Ini juga sebenarnya Di dalam sini nih Banyak banget Komponen-komponen kaki-kaki Nanti beda-beda lagi Kalau misalnya chambernya Yang mau diatur Setelannya beda lagi Nah Masuk tuh Pas Kalau chambernya Nanti ada lagi yang disetel Kalau casternya Nanti ada lagi Tapi biasanya Gak semua mobil itu Punya setelan Iya bener ya Ini casternya ada gak nih Gak ada Setelan caster gak ada ya Ini cuman Oh dari terotnya doang ya Oke Sudah Sekarang gue pengen kasih tau sama kalian Apa yang bikin mobil kalian itu Jadi Apa ya Kaki-kakinya itu jadi cepat kayak gitu Ini harus dipuas padai Yang pertama Menghajar lubang Apalagi dalam kecepatan high speed Apalagi dalam kecepatan tinggi Nah itu Berbahaya banget Pasti akan Berefek berdampak Kepada kaki-kaki mobil kalian Jadi kalau misalnya lagi nyetir Sebisa mungkin Kalau emang ada lubang Kalau bisa dihindari Dihindari Tapi kalau emang gak bisa dihindari Lewatin ya Dalam keadaan pelan aja Enggak usah dibawa ngebut Terus yang kedua nih Karet-karet itu juga mempengaruhi Ya karet-karet pada kaki-kaki itu Juga perlu diperhatikan Perlu dirawat Nah kalau misalnya enggak Pasti nanti akan jadi Cepat Aus juga nih kaki-kakinya Oke Nah itu kurang lebih sih Tadi dua itu sih Penyebab Mobil itu jadi Gampang ya Kalau misalnya istilah nih Uh stilnya lari Lari ke kanan Stilnya lari ke kiri Ya kan Nah itu berarti tanda-tanda Mobil kalian sudah harus di sporing Oke Nah kalau misalnya balancing Balancing itu adalah Merapikan roda Ya kan Mengkalibrasi kembali Si rodanya Kalau sporing Dia kan kaki-kakinya nih Dari T-Rodnya Dari link stabilizer Dari Dari apa namanya Steering racknya Itu yang kita Kalibrasi ulang Kalau balancing Itu dari bagian rodanya Nah kalau misalnya Contoh nih Baru ganti velg Bang kok lari 100 geter ya Coba cek Kalian pakai centering Apa enggak Nah Centering itu fungsinya Untuk merapatkan Si velg aftermarket Yang memang dibikin Secara universal Makanya ya Kalau abis ganti velg Atau mau ganti velg Pastikan kalian pakai centering Supaya larinya tuh Enggak geter Nah gue juga punya tips nih Buat kalian Kalau kalian mau sporing Penting Perhatikan kondisi ban Bannya jangan sampai Ban botak Atau ban au sebelah Ya Atau ban benjol Jangan Karena itu enggak efektif Bener gak bang Bener ya Enggak efektif kan Nah jadi pastikan Kalau kalian mau sporing Kondisi ban kalian minimal Standar lah Minimal Oh ya sama nih Ausnya depan belakang sama Kiri kanan sama Baru Bang Gue pernah sporing bang Tapi ban gue jadi lebih cepet abis Abisnya bagian dalam bang Nah itu berarti Ada kesalahan pada saat Proses sporingnya Atau mungkin Kalian Emang sengaja Bikin camber Ya Tadi yang tadi kita ceritain Yang camber itu Yang ban yang miring-miring itu Nah itu Itu udah dipastikan Ban kalian gak akan Abis rata 100% Kenapa Karena kondisinya begini Anggep lah ini Aspal ya Ini roda Kalau chamber Berarti kan kalian Bahannya agak naik sedikit Ketika bahannya agak naik sedikit Ini yang habis di jalan Otomatis Bahan bagian dalam lah Yang bakal cepet abis Makanya kalau misalnya Mau sporing juga Pastiin Hasilnya bang Ada perinan ya Apa di layar aja Di layar aja nih Mati di layar aja coba Pastikan kalian minta hasil Sporingannya Nih Perhatikan yang pertama adalah Cambernya Nih 0 Jangan sampai Cambernya Minus 1 Minus 2 Minus 1 pun Minus 1 derajat pun Itu sudah mempengaruhi Ban kalian Ban kalian bisa jadi Lebih cepat abis Bener kak? Bener Nah ya Jadi pastikan nih Kalian dapet hasilnya Resultnya Dan minta dijelasin Tapi kalau di HSR Gak perlu bingung Abangnya ini udah profesional Jadi dia pasti akan langsung Ngasih dan ngejelasin Kondisi mobil Gimana gimana Kayak gini Bener ya? Bener Kalau kebanyakan nih Ini kan di Kalimalang Ini gue di Street Trash Ini ada alamatnya di bawah sini Biasanya di sini Kendalanya apa sih Kalau di Sporing? Kebanyakan dari Racksteer Long Perot Rack Endnya Kota Oblak Oblak? Itu bisa oblak itu kenapa? Sering ajar lobang Itulah Emang penyakitnya lobang ya? Iya Nah sekarang gue udah selesai Sporing Saatnya kita mau ngecek Keadaan kondisi Si TSV ini Bagian yang lain-lainnya lagi Oke Jangan kemana-mana Stay tune terus Di Youtube HSR Wheel Dan Gue Aldi Result Diri Jangan lupa Ingat-ingat HSR Selamat siang